1, 2, 3 Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng tempat mengupas berbagai faktor film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi drama Jepang yang diadapasi dari kisah Sherlock Holmes Berikut rekomendasinya 1. Sherlock Yuntel Stories Adaptasi terbaru kisah Sherlock Holmes dalam drama Jepang diperankan oleh Dean Fuzoka sebagai toko utama dengan nama Sissio Homare Toko dokter John Watson dinamai Junis Wakamiya diperankan oleh aktor dan idol tampan Takanori Iwata Drama yang tayang akhir tahun 2019 lalu ini terdiri dari 11 episode Sama seperti kisah aslinya, Sissio merupakan seorang sekonsultan kriminal yang mendapatkan pekerjaan dari klien maupun dari anggota kepolisian kenalannya Alih-alih mendapat keuntungan dari hasil pemikirannya tersebut Sissio melakukan semuanya demi memuaskan rasa penasaran 2. Miss Sherlock Mendoblak paradigma, Jepang menghadirkan tokoh Sherlock dan Mr. Watson dalam versi wanita dalam drama berjudul Miss Sherlock Drama 8 episode yang tayang di channel HBO Asia ini diperankan oleh Yuko Takeuchi sebagai Miss Sherlock dan Shiori Kanjia sebagai rekannya Dr. Watu Tachibana Serial Miss Sherlock ini tayang di 20 negara dan disambut hangat tidak hanya oleh masyarakat Jepang Kisah Sherlock perempuan ini juga melibatkan banyak artis papan atas lain yang memerankan kakak Sherlock yakni seorang tokoh penting dalam pemerintahan serangan jendela pemilik rumah mereka hingga inspektor polisian yang senantiasa memanfaatkan kepintaran Miss Sherlock 3. Criminologist Himura and Mystery Writer Arisugawa Drama dengan judul ngerin Sohanzai Gakusa Himura Hideo no Suiri ini diangkat dari novel Himura Hideo series karya Arisu Arisugawa Meski tidak langsung diangkat dari kisah Sherlock Holmes, bagi siapapun yang melihat judulnya apalagi menontonnya, drama ini kental sekali dengan kisah Sherlock Tokoh utama merupakan seorang konsultan kriminolog dengan rekan serumahnya Arisugawa Bedanya disini tokoh Dr. Watson yang dalam drama ini menjadi Arisugawa bukanlah berprofesis bagi dokter, namun sama-sama memiliki hobi menulis 4. IQ 246 The Case of Royal Genius Tidak begitu mirip dengan Sherlock, IQ 246 mengisahkan tentang seorang laki-laki kaya raya yang sudah mewarisi darah ahli kriminal turun-temurun Tidak hanya itu, ia juga diwariskan dengan IQ yang tinggi 246 Yang membuat drama ini kental akan aura Sherlock Holmes tidak lain adalah nama tokonya Tokoh utama yaitu sang kriminolog bernama Saraku Homon Seperti pelesetan dari nama Sherlock Holmes, bukan? Ia pun memiliki dua asisten Asisten perempuannya bernama Watusoko yang pelafalannya mirip dengan Watson dalam bahasa Jepang Kehadiran musuh pembunyutan Saraku bernama Mariyati juga bagikan kehadiran Mariyati dari kisah asli Sherlock Holmes 5. Iris Sedikit berbeda dengan kesempatan sebelumnya, Iris merupakan drama live action adaptasi anime dan manga berjudul Boku de Akaga Inai Machi Dalam drama ini dikisahkan seseorang bernama Satoru Fujinuma yang kembali ke 18 tahun lalu untuk mencari pelaku kejahatan yang membunuh ibunya Tersangka kasus tersebut ternyata kriminal kelas kakap yang merupakan pembunuh berantai saat Satoru masih kecil Yang membuat cerita ini mirip dengan kisah Sherlock adalah pembunuh berantai yang mirip dengan sosok Mariyati Seperti dikisahkan bahwa Mariyati melakukan kejahatan khusus untuk dipecahkan oleh Sherlock Adegan Sherlock dan Mariyati yang menjauh-telukkan diri bersama di Rachel Baines Fall Juga ada dalam drama ini di mana Satoru menjatuhkan diri ke sungai bersama sang pelaku Nah itulah beberapa rekomendasi drama Jepang yang diterinspirasi dari kisah Sherlock Holmes yang recommended untuk ditonton Kalau ada rekomendasi lain bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama lainnya Terima kasih telah menonton